Saya melihat, saya juga di badan anggaran, Menteri Keuangan itu tidak pro kepada petani. Jadi kalau Pak Menteri minta tambahan anggaran untuk sektor pertanian, itu Menteri Keuangan itu sangat malas memberikan persetujuan. Karena memang Menterinya tidak pro kepada petani. Kalau Menteri Keuangan itu tidak hanya tidak pro terhadap petani, tetapi tidak pro terhadap rakyat Indonesia. Karena ini yang masalahnya adalah masalah pangan. Itu adalah masalah vital ya, fundamental. Penambahan, kebutuhan, ketersediaan anggaran untuk pangan ini harusnya tersedia. Kecuali negara tidak punya uang. Tapi masa iya negara tidak punya uang? Itu pertanyaannya. Jadi harus menjadi prioritas utama bagi negara untuk ketersediaan pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan dan hak-keterdewan yang terhormat. Pak Menteri, Bulog, Badang Pangan. Kepada bapak-bapak dan teman-teman non-muslim, saya ucapkan terima kasih atas toleransinya. Kami berpuasa muslim pada hari ini. Sesungguhnya kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia atau kita semua, Bulog, Pertanian, Badang Pangan, Komisi 4, gagal mengantisipasi El Nino dibanding dengan Thailand, Vietnam, Kamboja, yang masih survive dengan El Nino ini. Tapi kita sungguhnya gagal. Karena nampak bahwa pangan kita sangat-sangat mahal dengan kondisi saat ini. Olehnya itulah, maka hal semacam ini memang perlu kajian yang lebih mendalam untuk menghadapi perubahan iklim yang begitu cepat. Yang pertama, Bulog. Bulog ini sudah dirut yang baru. Saya kira perlu melakukan perubahan manajemen dan pengolahan secara internal Bulog ini. Karena Bulog tidak mampu menopang hasil pertanian kita. Bahkan Bulog memanfaatkan hasil impor untuk komersial di Bulog. Ada laporan yang saya dapatkan bahwa beras-beras impor itu dijual Bulog kepada pengusaha besar. Dan akhirnya Bulog juga turun tangan membuat menyeluruhkan beras murah seperti pahlawan. tapi sesungguhnya ada di dalam Bulog memanfaatkan situasi ini. Ini sesungguhnya Bulog perlu diaudit oleh aparat hukum supaya kita tahu kebenaran ini. Selanjutnya saya kira kita lihat mulai panen sekarang harga gabah mulai dari 8600 dan sekarang mulai turun mungkin sampai 7500 dan saya yakin tidak akan turun sampai dengan ke HPP yang ditentukan oleh badan pangan. dengan demikian untuk mengantisipasi itu betul-betul perlu menentukan HPP baru supaya bisa diserap hasil-hasil produksi pertanian. Utamanya harga beras 9.950 itu tidak akan sampai ke batas itu. Paling beras turun sekitar 12.000 paling disitu. Pada titik itu saya kira yang paling murah. Nah kalau HPP-nya untuk pembelian bulog tetap 9.950 satu kilo pun bulog tidak bisa beli. Nah ini. Jadi itu yang saya kira yang kedua. Yang ketiga Dewan dengan hak yang dimiliki baik budget maupun pengawasan harus tetap kalau ingin melakukan perubahan anggaran harus tetap mendapat persetujuan Dewan. Dan tentunya kami Dewan akan memberikan support apabila perubahan-perubahan anggaran itu memang mendesak dan sesuai dengan tingkat kebutuhan atau kondisi lapangan. Saya melihat 14,7 triliun anggaran pertanian ingin direfocusing kurang lebih 7,7 triliun atau dilakukan perubahan setengah dari anggaran ingin dilakukan perubahan. Sesungguhnya Pak Menteri kalau memangnya pemerintah melihat bahwa ini adalah kebutuhan mendesak ini tidak perlu dirubah diminta saya tambahan kepada menteri atau presiden iya tambahan 7 miliar untuk mengantisipasi 7 triliun 7 triliun hanya saja memang saya melihat saya juga di badan anggaran menteri keuangan itu tidak perol kepada petani jadi kalau Pak Menteri minta tambahan anggaran untuk sektor pertanian itu menteri keuangan itu sangat malas memberikan persetujuan karena memang menterinya tidak perol kepada petani olehnya itulah maka perubahan anggaran 7,7 triliun ini di 2024 kami anggota dewan perlu penjelasan yang mana-mana mau dikurangi dan yang mana yang mau ditambah saya melihat dirjen TP dari 3 triliun bertambah menjadi 4,5 triliun untuk apa PSP dari 2,5 triliun menjadi 4 triliun ya ini memerlukan penjelasan kepada kami tapi yakin Pak Menteri kalau itu penting kami pasti setuju ya selanjutnya eee impor kami ingin mendapatkan rincian sudah berapa beras yang diimpor selama 2023 dan berapa rencana impor 2024 ini sehingga dengan demikian kita bisa berpikir bagaimana cara kita membantu petani kita antara kepentingan pasar dengan kebutuhan petani itu harus mendapat ekopalien yang sesuai sesuai jangan terlalu kita perok kepada petani jangan juga terlalu perok kepada pasar karena rakyat kita dua-duanya tapi kita komisi 4 tentu memperjuangkan pertanian demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam sebentar pak ketua tidak hanya pak suariduka kalau menteri keuangan itu tidak hanya gak pro terhadap petani tetapi tidak pro terhadap rakyat indonesia karena ini yang masalahnya adalah masalah pangan itu adalah masalah vital ya fundamental dan ini kita tahu bahwa kasus El Nino ini punya dampak yang luar biasa jadi kebutuhan penambahan kebutuhan ketersediaan anggaran untuk pangan ini harusnya tersedia kecuali negara gak punya uang tapi masa iya negara gak punya uang itu pertanyaannya itu jadi harus menjadi prioritas utama bagi negara untuk ketersediaan itu saja kecuali